Walaupun saya perempuan ya, beda lah Itu aja udah hampir 6 juta tuh Kan gak nyampe jual mobil pak Panggilnya apa ya, kakak mbak? Kakak aja Kakak aja Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais Di channel Vela Terlengkap dan Terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Will Nah, di video kali ini gue udah sama Satu wanita cantik yang Ada di, dimana ini? Cirebon ya? Di Cirebon, nah kita sekarang lagi ada di Gorbima Hmm, kalian penasaran kan Wanita cantik satu ini di samping gue ini ngapain Sampe grogi gue gara-gara sama wanita cantik nih Halo, kak, apa kabar? Perkenalan dong, namanya siapa? Namanya Indah Indah, nama sama orangnya sama-sama Indah ya Kak Indah emang domisilinya di Cirebon? Cirebon Asli orang Cirebon? Iya Cirebon, J? Iya, Cirebon, J Harus pake J kalau Cirebon Harus pake J sekarang Kak, kak Indah kesibukannya apa sehari-hari? Aku biasanya SPG ya, cuma lagi off aja Jadi di rumah aja Nah, ini jarang loh Perempuan yang punya mobil dan dimodif sampe Ini modifnya bener-bener dasyat banget Luar biasa banget Karena bukan hanya bagian dalam Tapi luar, dalam, atas, bawah, kiri, kanan Semuanya dimodif Semuanya Semuanya? Apa alasannya? Panggilnya apa ya? Kakak? Kakak aja Kakak aja Biar akrab Biar akrab ya Kakak Indah, kenapa bisa sampe Modif mobilnya sampe kayak gini sih? Karena suka Kayak biar Biasanya kan cowok Iya Jadi biar Beda sendiri Walaupun saya perempuan ya Harus ber Apa ya? Beda lah Jadi emang pengen tampil beda? Iya Biasanya kan kalau perempuan kan Uangnya kan pasti lebih dispainnya untuk Enggak, aku lebih suka ke mobil Lebih suka ke mobil? Iya Wah, gila Ini luar biasa banget Oke, gue tau lu pasti pada penasaran kan Kira-kira mobil-mobilionya ini Udah dimodif apa aja Langsung aja Kita langsung lihat Ini dia modifikasi yang udah dibengun sama Kakak Indah Seperti orangnya Indah Oke boys Sekarang gue lagi dari salah satu toko TKB Group Indonesia Yang ada di daerah Cirebon Namanya itu Aurora Jadi bagi kalian yang tinggal di daerah Cirebon dan sekitarnya Kalian bisa langsung dateng aja ke toko Untuk ganti ban atau ganti velg Atau mau isi nitrogen, tambal ban atau balancing roda Atau kalian mau fitting velg secara gratis Langsung dateng aja boy ke toko Nih, kepoin dan follow akun Instagramnya Oke boys Sekarang gue langsung masuk ke tahap modifikasi apa saja yang sudah dilakukan oleh Kak Indah ini Kak Ya? Bagian pertama yang sangat concern banget nih Body kit ya Bener Ini dari tipe E aku upgrade ke RS Dari tipe E di upgrade ke RS Terus itu kena berapa tuh biayanya? Iya sih Indah kayak yang punya Ketakap gasah lu Oke totalnya berarti body kit keliling 5 juta Grill 700 ribu sama penutup headlamp 100 ribu rupiah Wah itu aja udah hampir 6 juta tuh Kurang 200 ribu Baru gitu doang? Iya Kan gak nyampe jual mobil Oke Bener juga sih Terus selanjutnya nih Kak? Nah selanjutnya Aku nambahin souff racknya disana itu sekitar 700 ribuan Suh racknya 700 ribu? Iya Oke sekarang coba mungkin kita ke belakang kali ya Karena depan ini udah selesai nih Udah Udah gak ada tambahan lagi Coba kita lihat belakang Yuk kita lihat ambil belakang Nah selanjutnya di bagian belakang nih Kak Oke Nih boiler ini berapa duit nih? Kalau ini tuh udah termasuk sama body kit ya Oh ini udah termasuk pakaian update KRS itu? Ini udah masuk 5 juta itu udah masukin ya Terus kenal pot nih kenal pot Kenal pot itu aku pake JS JS Dari JM kenal pot Dari JM kenal pot Berapa itu gantinya? Aku tuh 1,5 Sekitar 1,5 Gila ya Keren nih cewek Gak buah buah Ini, ini, ini Ini apa nih? Buat nambahin toying ya? Toying Ya itu paling berapa ya? 300 ribu kali 300 ribu ya? Aksesoris aja lah ya Aksesoris teman-teman aja biar lucu Oke kayaknya bagian eksternya udah selesai kita bahas Coba sekarang kita akan masuk ke bagian Dalam aja Eh sabar Kak udah main dalam aja Sabar, sabar, tenang Kita bahas kaki-kaki dulu baru ntar kita masuk ke dalam Oke Sekarang kita coba akan bahas kaki-kakinya Coba kita lihat dari samping Sini sebelah sini Sebelah sini yang enak Nah boys, selanjutnya kita akan coba ulas bagian kaki-kakinya nih Ya Kak Indah? Ya Indah? Indah Mobilnya Indah Kak, velgnya pake apa? Haeser Haeser 10 Haeser 10? Iya Sampe Ava loh namanya Ini spesifikasinya berapa? Coba gue pengen tau nih Ring berapa ini? Ring 17 Ring 17? Iya Lebarnya? 7,5 Bener boy Berarti bener dibeli sendiri Terus bannya pake apa? Ini ukurannya depan itu 205 per 45 Kalo yang di belakangnya itu 215 per 45 Oh jadi belang? Depan sama belakang bannya dipake beda Bannya pake aselera? Iya Ih gila, hafal dia loh Nah terus selanjutnya nih Untuk bagian kaki-kaki kan ada shopbreaker juga Ini kan soalnya kan kelihatannya udah ceperni Ini apa diceperin, apa ganti, apa gimana? Diganti Dia diganti pake jess Apanya? Shopbreakernya apa pairnya? Shopbreakernya Kalau pairnya itu pake custom Pairnya di custom? Iya Ini kayak gini, bawa kayak gini gak geserot kan? Enggak Aman? Aman Sih, gua bingung nih Lu bisa tau Custom-custom kayak gini tuh dari mana sih? Ya Ya tanya-tanya juga sih kan aman Komunitas juga Wah ini berarti Karena Kak Indah ini tergabung di mobility cirebon Iya, cirebon Berarti salah satu keuntungannya ikut komunitas Bisa tanya-tanya tentang modifikasi juga Iya Jadi walaupun cewek, tetep bisa modif Iya Karena aku suka modif Bukan suka mall, aku suka modif Tapi gak suka ke mall? Enggak Gak suka shopping? Enggak Ih, langka cewek begini Udah punya pacar kak? Pacar Udah ntar aja jawabnya Gak bisa jawab sekarang Oke, selanjutnya kita coba masuk ke bagian interiornya boy Yuk Kak Indah Iya Kita udah di dalam mobil sekarang Berdua Berdua Nah, pertanyaannya adalah Apa? Apa aja yang udah di custom di interiornya? Interiornya Semua sih Ini sombong Ini sombong Ini sombong Sombong banget nih cewek Enggak ya, bukan sombong Untung bener udah semua ini Suatu kebagaan aja perempuan mana di sisi modif kayak gini Suatu kepuasan gitu loh Enggak 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 Oke, apa aja nih kak? Nih Plafon Plafon Itu aja udah hampir 6 juta lebih Duh Ini berisik banget Tau gak kenapa kalian berisik Kalo kalian mau tau kenapa video ini berisik Kalian klik link di atas Harus klik Nah, oke kak Kita lanjut Tadi di eksterior udah 6 juta Sekarang interiornya juga Baru jognya aja udah 6 juta nih Terus apa lagi? Stir juga udah termasuk ya? Stir udah termasuk Stir termasuk Terus Interior udah semua ya? Ini ada Oh, spion Spion Nah, spion ini Spion ini Rp 400 ribu Rp 300 ribu Rp 300 ribu Ini kenapa? Apa yang beda dari spion ini? Bedanya ini Oh, ini ada kamera depan ya? Iya, ada kamera depannya Jadi kita bisa laki depan Ada kamera depan ya? Saya lihat ke belakang aja Itu masa lalu, jangan gini Ketakak basah lo Oke, selanjutnya Apa lagi? Gimana kalo kita lihat ke belakang aja ke audio? Oh, oke Kayaknya dia udah gak betah di mobil Perdua sama gue Hehehe Yaudah, gak apa-apa Oke, sekarang kita lihat ke belakang ya Oke Beuh Ini sih Ini sih niat, boy Niat banget ini dia Ya Kalo kakak munanya ini Kayaknya Aku gak lupa-lupa inget sih ya Tapi aku Kali itu aku tulis dong Ini bener niat banget loh Dia modifnya Ya Allah Baru kali Biasanya Perempuan yang modif Modif standar-standar Mungkin kalo sampein tren oke Oke Tapi kalo sampe audio kayak gini Audio kayaknya gak Jarang banget gitu Niat banget sih Luar biasa atas lu Keren Langka loh cewek kayak gini Oke Ya Kak Coba jelasin Jelasin ya Kalo ini Kayaknya aku lupa-lupa inget Cuma kalo pas Ini aku ganti-ganti sempet aku Satu timnya Boleh nyontek gak sih Yaudah Boleh ya Boleh Boleh Gapapa Kalo gak hafal Boleh nyontek deh Nah ini tuh ada prosesor Prosesor Prosesornya pake apa Pake LM Audio LM Audio Terus lanjutnya Ada Pila depan kan pake 3W Terus Twitter sama mid-range nya pake ADS Coba gue nyontek Oh pake ADS ADS Pake ADS Kalo mid-back nya itu pake celo Pake celo Iya Lalu profesornya pake Venom Gue mau nanya ini TV berapa inch tuh gak? Itu berapa inch ya? 32 kali ya? Ada deh TV nya 32 Ini kamu bisa sampe modif niat kayak gini Audionya gimana ceritanya sih? Karena Apa ya Lebih suka Jadi kalo aku orangnya kalo modif Yang setengah-setengah Karena aku suka modif Mending gue abisnya pake modif Daripada pake shopping Gak ada kepuasan gitu Ya Allah Ini cewek idaman semua laki-laki tau gak sih? Sumpah lu bayangin Lu di modif mana woy? Cewek Dibanding shopping dia lebih baik modif mobil Iya Ini SNI ISO gak berlaku disini Kamu tau SNI ISO gak? Engga SNI itu sudah nanya istri Istri itu istri sudah oke Ini udah gak perlu lagi Engga ada Ini dianya pasti yang minta Waduh Ya aku mau nanya ke siapa kak Suami juga gak punya kok Kamu punya suami? Belum Pacar? Belum Sama kalo gitu Ketakap basah lu Hmm Oke Kak Kita tutup dulu deh Gue ngiler banget niat audionya Keren banget Bener-bener niat banget ya Niat banget Oke Terus Kamu kan di Mobility Cerbon Iya Apa sih benefit-benefit yang kamu dapat ikut komunitasnya? Secara kamu kan perempuan gitu kan? Iya Hmm Kalo di Mobility tuh Senangnya apa ya Jadi Kekeluarganya dapet Satu Terus Dari situ juga Emang aku kan mobil Lio juga Kalo mobil Lio masih Brio gak mau nyambung toh Jadi Emang Sekalian Tanya-tanya Modif-modif gitu Hubungannya sama Brio apa? Hah? Iya Oh Oh gitu maksudnya Kan ada Intermezzo dulu sih sedikit Kenapa ya? Oh gitu ya? Jangan serius banget gue ya tegang Gila Aku yang tegang Samping wanita cantik Udah cantik Dan hobinya modif mobil lagi Ya suka banget Ya suka Yaudah Kalo gitu Tadi ada temen-temen Mobility juga Kita gabung sama temen-temen kakak ya Boleh-boleh Oke Oke boys Sekarang gue udah sama temen-temen Mobility Cerbon Cirebona doang apa Cerbon Raya? Cerbon Raya Cerbon Raya Oke Ini dari ujung ke ujung Kalian kenalin diri om? Om Imam Nama saya Aris Aris Akis Om Akis Refi Hai Kak Indah Oh ini Buat Om Kuat Om Kori Oke Ini gue mau nanya satu hal doang nih Ada satu pertanyaan yang sangat mendasar banget nih Ini kalian punya temen member perempuan Terus modif mobil sampe segininya Kalian sebagai laki-laki yang lain gimana perasaannya? Aduh Sakit hati Masa cowok gak bisa modif sama Ini kalo temen-temen cewek Kan gitu Apalagi Audionya keren ya Harga diri Ini yang sebelah sini gimana nih? Top Kalo kita cowok sekarang nge-mall kebalik Oh kebalik Jadi kebalik ya Cowok yang nge-mall cewek yang modif mobil ya Gak bisa Karena ke salon juga salon Primbad Meni-peni Oh siap Sial Sial dia makanya Ternyata tanyaan terakhir Susah gak punya member cewek kayak begini nih? Yang hobinya modifasi kan dikit-dikit nanya kan Ini aku mau ganti ini dimana gini-gini Susah gak sih? Dia pengetahuannya banyak kok Dia pinter Buat nyari-nyari barangnya Oh dia pinter? Sekolah berarti Sekolah Ya udah Sekali lagi gue mau ucapin terima kasih banyak Buat Kak Indah sama temen-temen mobility Cirebon Raya Udah dateng kesini Ketemu sekaligus Kita coba review mobilnya Bagi kalian yang tinggal di Cirebon Dan Takemobilio Nah ini ada satu wadah Yaitu mobility chapter ya Apa region? Mobility Region Cirebon Raya Nah kalian bisa gabung aja Itu bisa kontak di Instagram ya Ada Instagramnya atau dimana? Apa di Facebook atau dimana? Instagram bisa Di Instagram Instagramnya apa? Mobility Cirebon Raya Mobility Cirebon Raya disambung semua? Ada Facebook mungkin? Ada Mobility Region E Cirebon Mobility Region E Cirebon Nah kalian bisa kepoin aja nih di bawah sini Langsung registrasi aja Yang pasti Zaman sekarang itu ikut komunitas itu bukan lagi hal yang tabu Tapi bisa menambahkan wawasan Menambahkan pertemanan juga ya Udah kayak gitu aja Ada pesen? Dari temen-temen mobility mungkin? Cukup dah Cukup? Yaudah gitu aja Gua Aldiraya Sundu Diri Jangan lupa Gua grogi sambing cewe cantik Parah disuruh bawa pulang Jangan lah Punya pacar? Engga Sama Gua Aldiraya Sundu Diri Jangan lupa Ingat velak ingat Hayateng Jangan lupa Sampai jumpa Jangan lupa Aditi Jangan lupa